Enak dikombinasi sama mangga, karena mangga arum manis kan manis Wih, gede-gede Ini tanggal, berapa keem? 12 ya, 12 Januari 2024 Kak Kimi, seneng banget buatin mau mie-nya avokado coffee Ada istilahnya ya kalau alpukat coffee itu apa? Istilahnya, kalau alpukat dikocok-kocok itu kan alpukat kocok Jadi panggil aja ini, coffee alpukat cok Dan kali ini momie mau lihat cara buatnya gimana sih Tuh, alpukatnya dari hasil panen sendiri ya guys Makanya aku videoin, kalau alpukat beli mah, ya gak usah lah ya Ini supaya kalian tertarik untuk menanam alpukat Aku abis itu kenyang banget, gak makan nasi lagi Kimi membuat momie-nya tidak makan nasi melulu dah Oh, tuh creamy sekali ya guys, dilihatin sama dia Oke, abis itu apa Pak Kimi? Ngambil apa nih? Kental manis nih pasti Wah, ini dia nih Oh, what? Inilah chef masa depan kita guys Kimi Raza Mahendra Kalian-kalian yang diet ya, yang pengen turunin berat badan Terus pengen sehat lah terutama ya Nah, itu gantiin aja, segera geser nasi kalian Nasi lauk kalian Dengan makan alpukat aja itu udah luar biasa kenyang guys Terus abis ini tinggal kasih es batu, tinggal kasih air dong ya Susu Oh, jadi ini gak pake air panas sama sekali ya? Oh, aku pikir selama ini kamu nyeduh si kopinya dulu di air panas Oh, iya, iya, iya Kok bakery salah? Teksturnya jadi creamy ya Udah kayak olesan apa sih, donat-donat gitu guys Tuh, jadi yogurt ini dipakainya dikit aja karena dia asem Nah, jadi kayak untuk kayak apa? Little tick, tendangan sedikit ada asem-asemnya gitu Nah, iya sih Ini kebanyakan, gak? Biasanya kamu pake seberapa aja Tuh, diaduk lagi guys Masya Allah, creamy sekali ya guys Tuh, yogurtnya juga homemade guys Gimana cara buat yogurt? Itu udah ada videonya sendiri Silahkan kalian praktekan saja teman-teman Tuh guys, dikasih susu ultra milk UHT Tuh Oh, iya, jana kebanyakan Bisa-bisa besok aku udah makan lagi nih Kenyang, full Coba kasih butter lagi ya Ada yang kentuy Apalagi ini guys Oh, coklat bubuk ternyata Mau diapain sama Kimi Oke, fantastical Bener-bener ini ya, keren banget ya Apalagi kalau gelasnya tuh panjang-panjang gitu Makasih, Kak Kimi Ini apa sih, avocado Avocado mousse Mousse Oke, bismillahirrahmanirrahim Kita cobain avocado mousse Coklat bubuknya Coklat bubuknya Coklat bubuknya Langsung ke tenggorokan guys Serius Kebanyakan coklat bubuk atasnya ya Engga, salah ini minumnya jangan diseruput Emangnya kopi panas apa Aduh, kebanyakan coklat bubuk atasnya Wah, parah Enak banget guys, sumpah Enak banget, beneran Itu tadi, Mumi, bukan karena Kepapa, tapi Ini yang bubuk-bubuk coklatnya langsung keisap Engga, diaduk aja coklat bubuknya Engga, enggak usah diaduk Ini bagus Wah Nitizen harus buat nih ya Tapi sebenernya harus pakai white coffee gak sih emang? Terserah pakai kopi sachet apa aja Tapi jangan ada ampas Oh, kata Kimi Terserah pakai kopi apa aja Tapi jangan ada ampas gitu Guys, ini tanggal 14 Januari 2024 Tadi tuh ketemu alpukat jatuh sendiri Dan ini sejauh ini Ini yang paling besar ya teman-teman Ini yang ditemuin tadi di bawah pohon alpukat sama Mumi Pas berangkat Nganterin anak basket Ini langsung kutimbang 760 gram teman-teman Masya Allah Ini yang paling gede sejauh ini ya Dan sekarang kita mau panen sayuran untuk salad kita nanti malam Nah, udah mulai mau salad lagi nih Udah seminggu kan masuk sekolah mereka berdua ya Habis liburan panjang tengah semester Nah, sekarang kita mau mulai makan salad lagi tiap malam gitu ya Kecuali Sabtu Minggu Nah, kita mau pakai ini Seledri Jepang alias Ashitaba Yang ditumbuhkan bener-bener di tempat yang agak teduh teman-teman Tada! Ini dia teman-teman seledri Jepang alias Ashitaba Kalian lihat ini di wall planter bag Mungkin aku liatin sebentar sekilas Ketika Mumi menanam ini ya Ini dari wall planter yang udah lama gak dipakai ya Dulu ada ipark aku nanam disini Tapi udah lama ini terbengkalai Nah, terus Mumi nyoba nanam Ashitaba Ini subur banget Tapi sayangnya aku gak nanam sampai bawah-bawah Karena bibitnya aku lagi nanam lagi ya Biar pengennya tuh penuh gitu Ijo-ijuan ini Ashitaba semua Dan ini lokasinya bener-bener di bawah Lihat teman-teman Di bawah pohon alpukat Di bawah pohon jambu Ya, jadi dia bener-bener teduh Apalagi dia di deket dinding tinggi Jadi dia teduh ya teman-teman Nih lihat Ini dia Luar biasa ya Subur banget Jadinya Tuh sampai gak keliatan wall planter bagnya Karena ketutupan sama daunnya yang rindang ini teman-teman Tuh Senang banget aku menemukan alternatif panganan sehat Seperti ini Apalagi dia bisa tumbuh di tempat teduh Jadi jarang-jarang kan ada sayur Superfood yang ijo banget Sama kayak kale Ini jadi pengganti kale Karena momi kan Di Bandung sini susah banget nanam kale Jadi rasa sedihku itu udah kayak kebayar gitu Karena aku punya selai dari Jepang ini teman-teman Ini sama aja kayak kale Dia Kalian cari tau sendiri ya Vitamin-vitaminnya Pokoknya Manfaat kesehatannya Ini hampir-hampir mirip lah dengan kale ya Karena tuh lihat ya Ijo-nya Klorofilnya itu juga banyak Sama kayak kale Gak pahit teman-teman Ini enak untuk salad ya Kalau Kembaran aku Ngasih anak-anaknya ya Ponakan aku itu Dikasih ini untuk lalapannya Ya pada suka sih ya Tapi kadang bosen juga dia Karena saking seringnya Kembaran aku Ngasih ke anak-anaknya itu Ashi Taba ini Tuh ini Subur banget di area Teduh Jadi bagi kalian-kalian yang Punya area teduh Gak usah sedih Kalian bisa nanam superfood Yaitu Ashi Taba ini teman-teman 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 Terima kasih oke teman-teman segini dulu hasil panen kita lumayan banyak tuh kan kita mau iris-iris dicaca-cacah maksudnya seperti layaknya kale, dulu waktu momi sering makan kale mentah diiris-iris dicaca-cacah halus masuk ke kotak salad kita bertiga untuk dimakan mentah bareng sayuran mentah lainnya selamat menikmati oke sudah dirajang tipis-tipis ya teman-teman sekarang tinggal masukin ke sini tuh kan kalian kalau aku nganukale kan juga kayak gini ya dua kotak salad nah terus ada juga kita juga tauge kita masukin di salad juga kita sering banget pakai labu siam ini dia belum bergetah ya kalau labu siamnya masih kecil kayak gini teman-teman oke untuk satu kotak lagi dua ini diparut untuk satu kotak selalu habis labu siam ini bengkoang ini kita parut juga oke seperti ini teman-teman udah ini udah jadi jadi tinggal dimasukin kulkas nanti kalau mau makan nanti malam tinggal dibuka udah deh ini porsi segini untuk dibagi dua ya untuk mereka berdua tapi kalau aku nah udah aku segini aja lebih kurang ya porsinya dari mereka gak penuh-penuh banget ini untuk aku sendiri gitu terima kasih